Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika, Perkasa dan Hendrar, Perihadi, mulai bergeralia. Usai bersilaturahmi dengan kadar PDIP, keduanya berdialog dengan anak muda di sebuah kafe di Solo, Jawa Tengah. Masa kampanye memang belum resmi dimulai, namun calon peserta pilkada mulai memperkenalkan diri kepada warga. Seperti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika dan Hendi. Tidak ada lagi kasus seperti Wandes, karena itu sangatlah menggombankan Indonesia. Minggu sore, keduanya berdiskusi bersama para pemuda di sebuah kafe di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini juga menjadi ajang belanja masalah dari kacamata generasi muda Jawa Tengah. Yang paling penting adalah, pasti ada di pola komunikasi yang baik antara kelompok muda ini dengan pemerintah. Jangan sampai kemudian, kelompok muda ini yang selalu merasa pemerintahnya eksklusif, itu membuat mereka tidak bisa menyalurkan undang-undang maupun usulan program. Beberapa jam sebelumnya, pada minggu siang, Andika dan Hendi juga sempat bersilaturahmi dengan para kader dan simpatisan PDI Perjuangan, hingga tingkat ranting di Gors Ritek Solo. Mantan Panglima TNI ini menegaskan bahwa Pilkada Jateng bukanlah ajang perang bintang antara instansi, tapi perang gagasan dari dua paslon yang berkontestasi memajukan Jawa Tengah. Merupakan perang bintang gimana? Enggak lah, ya calonnya ada dua, dan pasti kita berdua juga berusaha untuk memperkenalkan siapa kami, visi, misi, program. Menurut saya ya bagus, karena ada pilihan minimal untuk masyarakat Jawa Tengah dan juga Kota Solo. Andika dan Hendi optimistis dapat mengerek elektabilitas dalam tiga bulan mendatang dengan dukungan para kader PDIP se-Jawa Tengah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.